Habib bin Zaid, Keteguhan Hati, Pembela Nabi Habib bin Zaid dibesarkan dalam sebuah rumah yang penuh keharuman iman di setiap sudutnya. Di lingkungan keluarga yang melambangkan pengorbanan. Ayah Habib Zaid bin Asim adalah salah seorang dari rombongan Yatsrib yang pertama-tama masuk Islam. Zaid termasuk kelompok 70 orang yang melakukan bayat dengan Rasulullah di Aqaba. Bersama Zaid bin Asim turut pula di bayat istri dan dua orang putranya. Ibu Habib Umu Amarah Nasibah Al-Maziniyah merupakan wanita pertama yang membanggul senjata untuk mempertahankan agama Allah dan membela Nabi Muhammad SAW. Saudaranya Abdullah bin Zaid adalah pemuda yang mempertaruhkan lehernya sebagai tebusan dalam perang Uhud untuk melindungi Rasulullah SAW. Tak heran jika Rasulullah berdoa bagi keluarga tersebut. Semoga Allah melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi kalian sekeluarga. Cahaya iman menembus relung hati Habib bin Zaid saat ia masih berusia muda dan ia merasakan adanya kenyamanan dalam agama ini. Ia mendapatkan surat perintah untuk turut serta bersama ibu, bapak, bibi, dan saudaranya pergi ke Mekah untuk bergabung bersama 70 orang mulia dalam membuat catatan sejarah. Dimana ia akan menjulurkan tangannya yang kecil untuk berbayat kepada Rasulullah SAW di tengah kegelapan bayat akobah. Sejak saat itu Rasulullah SAW bagi Habib adalah orang yang paling ia cintai melebihi ibu dan bapaknya. Dan Islam baginya kini lebih mahal daripada dirinya sendiri. Habib tidak ikut serta dalam perang bandar karena pada saat itu ia masih berusia belia. Ia juga tidak ikut serta dalam perang Uhud sebab pada saat itu ia belum mampu untuk mengangkat senjata. Akan tetapi setelah itu ia mengikuti semua peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan pada setiap peperangan yang ia ikuti, ia memiliki peran yang sangat penting. Perjuangan yang luar biasa dan pengorbanan yang tiada tara. Dari semua peperangan yang diikuti oleh Habib, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh dan mengguncangkan perasaan. Sebagaimana telah mengguncang perasaan jutaan orang sejak zaman kenabian hingga saat kini. Pada tahun 9 Hijriah, Islam pada waktu itu sudah kuat, kokoh, dan mengakar. Pada saat itulah banyak delegasi bangsa Arab perdatangan dari daerah yang jauh untuk menjumpai Rasulullah SAW di Yashrib. Serta untuk menyatakan keislaman mereka di hadapan beliau, lalu berbaiat untuk senantiasa patuh dan setia kepada Rasulullah SAW. Salah satu dari delegasi ini adalah utusan dari Bani Hanifah yang datang dari daerah dataran tinggi Najed. Para delegasi itu mengikatkan untak-untak mereka di pinggiran kota Madinah. Kemudian delegasi ini lalu berjalan untuk menemui Nabi SAW dan menyatakan keislaman mereka dan kaumnya di hadapan Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW menerima kedatangan mereka dengan hangat dan memerintahkan agar masing-masing mereka diberikan hadiah. Delegasi ini belum lagi sampai ke tanah air mereka di Najed sewaktu Musailama bin Habib menyatakan murtad dan berkata di hadapan mereka, Bahwa dirinya adalah seorang Nabi yang diutus Allah kepada Bani Hanifah, sebagaimana Allah telah mengutus Muhammad bin Abdullah kepada Qurais. Maka serentaklah kaumnya mendatangi Musailama dengan berbagai macam motivasi yang terpentingnya adalah karena fanatisme kesukuan. Sehingga ada salah seorang di antara mereka mengatakan, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah orang yang jujur dan Musailama adalah pendusta. Akan tetapi seorang pendusta dari Rabi'ah lebih aku sukai daripada orang yang jujur dari Mudar. Saat Musailama semakin kokoh dan banyak mendapat dukungan, Ia menuliskan sebuah surat kepada Rasulullah SAW yang berbunyi, Dari Musailama Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, Semoga kesejahteraan bagimu, Amma Ba'adu. Aku telah berbagi urusan denganmu, Bagi kami adalah separuh bumi, Dan bagiku Qurais separuhnya lagi. Akan tetapi Qurais adalah kaum yang melewati batas. Musailama mengirimkan surat tersebut lewat dua orang dari kaumnya. Saat surat tersebut dibacakan kepada Nabi SAW, Lalu beliau bertanya kepada kedua utusan tadi, Apa pendapat kalian berdua? Mereka menjawab, Kami sependapat sebagaimana yang ia katakan. Kemudian Rasulullah bersabda kepada keduanya, Demi Allah, kalau saja tidak dilarang membunuh utusan, Maka pasti sudah aku tebas leher kalian, keduanya. Kemudian Rasul mengirimkan surat kepada Musailama yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailama, Sang Pendusta, Kesejahteraan kepada mereka yang mengikuti petunjuk, Amma Ba'adu, Bumi adalah milik Allah yang ia wariskan kepada siapa saja, Dari hambanya yang ia kehendaki. Dan akibat yang baik hanyalah bagi orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah s.a.w. menitipkan surat tersebut kepada kedua orang tadi. Kejahatan yang dilakukan oleh Musailama semakin merebak dan merajalela. Lalu Rasulullah s.a.w. mengambil keputusan untuk mengirimkan sebuah surat kepadanya Yang berisikan ancaman untuk menghentikan kesesatan dirinya. Kemudian Rasulullah s.a.w. menyuruh Habib bin Zaid untuk membawa surat tersebut kepada Musailama. Pada hari itu Habib bin Zaid hanyalah seorang pemuda yang baru menginjak usia remaja. Namun ia adalah seorang pemuda yang teguh beriman Dengan menjaga keimanannya dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Berangkatlah Habib bin Zaid untuk menjalankan perintah Rasulullah Tanpa merasa ragu dan khawatir. Ia melewati bukit dan lereng sehingga ia tiba di perkampungan Bani Hanifah Di dataran tinggi Najed. Kemudian ia menyerahkan surat Rasulullah s.a.w. kepada Musailama. Begitu Musailama membaca apa yang tertuliskan dalam surat tersebut Maka terpancarlah ronah kemarahan dan kedengkian dari dalam dadanya. Dari roman mukanya yang berwarna merah terlihat adanya kejahatan dan pengkhianatan. Musailama lalu memerintahkan pembantunya untuk mengikat Habib bin Zaid Dan membawanya pada esok hari di waktu duha. Keesokan harinya Musailama membuka majlisnya. Di sekelilingnya ada para pemuka kaum yang menjadi pengikut dirinya yang terbesar. Musailama juga mengizinkan kalangan umum untuk hadir. Kemudian ia memerintahkan agar Habib bin Zaid dibawa masuk dan masuklah ia dengan tangan dan kaki terikat. Habib bin Zaid berdiri di tengah kerumunan yang ramai ini. Ia mendapati bahwa orang yang ada semuanya penuh dengan kedengkian dan kebencian. Mereka semua terlihat emosi dan selalu menenguskan hidung mereka sebagai tanda kekesalan. Kemudian Musailama melihat ke arah Habib dan bertanya, Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Ia menjawab, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka Musailama berdiam sejenak tanda marah lalu bertanya, Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Maka Habib menjawab dengan nada sinis, Telingaku sedikit tuli sehingga tidak bisa mendengar apa yang kau katakan. Maka berubahlah rona wajah Musailama dan ia mulai menggigit bibirnya tanda marah dan ia berkata kepada para Al-Gojo-nya, Potonglah sebuah anggota dari tubuhnya. Lalu datanglah para Al-Gojo menghampiri Habib. Mereka memotong salah satu anggota tubuhnya sehingga bagian yang terpotong tersebut menggelinding di atas tanah. Kemudian Musailama mengulangi pertanyaan yang sama kepadanya dan Habib pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian Musailama memerintahkan para Al-Gojo-nya untuk memotong anggota tubuh Habib yang lain. Maka dipotonglah salah satu anggota tubuh yang lain dari diri Habib sehingga anggota tubuh tersebut jatuh menggelinding di tanah dan berkumpul dengan anggota tubuh yang terpotong lebih dahulu. Para manusia yang hadir pada saat itu menyaksikan dengan mata kepala mereka dengan keheranan atas keteguhan dan penolakan Habib kepada Musailama. Terus saja Musailama bertanya, para Al-Gojo memotong bagian tubuhnya namun Habib tetap menjawab, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga hampir separuh tubuhnya telah terpotong dan berceceran di atas tanah, sementara separuhnya lagi adalah merupakan tumpukan yang berbicara. Akhirnya ruhnya pun meninggalkan jasad, sementara kedua bibirnya yang suci terus menyebut nama Nabi SAW yang telah ia bayat pada malam akobah, yaitu nama Muhammad sebagai Rasulullah. Kisah tewasnya Habib terdengar oleh ibunya yang bernama Nasibah Al-Maziniyah. Ia mampu menerimanya dan dapat menguasai kesedihannya. Ia berharap anaknya akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Pada peristiwa Yamama, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan sebuah pasukan untuk memerangi Musailama Al-Qadzab. Dan Abu Bakar menjadikan panglima atas pasukan ini adalah Khalid bin Walid. Maka bergabunglah dalam pasukan pejuang yang gagah berani ini, Nazibah Al-Maziniyah dan putranya yang bernama Abdullah. Keduanya berniat untuk berjihad di jalan Allah, sekaligus menuntut balas atas Habib dari orang yang telah membunuhnya. Pada perang Yamama yang sengit, terlihatlah nasibah yang menerobos pada pasukan musuh dengan semangat bagaikan seekor singa betina yang menerkam. Dan ia berkata, Mana musuh Allah? Tunjukkan kepadaku mana musuh Allah. Saat ia menemukan Musailama telah terjerambap di atas tanah dengan pedang kaum muslimin yang berlumuran darahnya, maka tenang dan puaslah jiwa, nasibah. Bagaimana tidak, bukankah Allah SWT telah membalaskan hal yang sentimpal kepada orang celaka yang telah membunuh putrahnya yang berbakti lagi bertakwa? Benar keduanya telah kembali kepada Tuhannya, akan tetapi salah seorang kembali ke surga dan yang satunya lagi kembali ke neraka. Terima kasih telah menonton!